Baradae mengajukan keringanan tuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Pengajuan keringanan tuntutan tersebut disampaikan pengacara Baradae, Roni Talapesi, kepada pihak JPU pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Roni Talapesi mengungkap permintaan untuk keringanan tuntutan terhadap Baradae tersebut didukung oleh status Baradae sebagai justice kolaborator yang ditetapkan oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sementara itu saat ini Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan belum memutuskan terkait pemberian keringanan tuntutan kepada Baradae. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaimanah, dimengatakan kejaksaan saat ini masih mendalami surat rekomendasi terkait permintaan keringanan tuntutan yang dilayangkan LPSK terhadap Baradae. Syarif menjelaskan dalam pengkajian permohonan keringanan tuntutan tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya fakta-fakta dalam persidangan. Kemudian dikutip dari Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Anggung di Ketut Sumadana mengatakan pihaknya akan menilai konsistensi dan kebenaran keterangan yang diberikan Baradae dalam sidang terkait pengajuan keringanan tuntutan Baradae. Sumadana menyebut pihaknya akan menilai seluruh keterangan Baradae termasuk saat dikonfrontasi dengan terdakwa lainnya. Adapun Baradae merupakan satu dari lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain Baradae, terdakwa lainnya yakni Verdi Sambo, kemudian Putri Candrawati, Bribkari Kirizal, dan Kuat Maruf. Atas perbuatannya, Baradae didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jumto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Baradae terancang pidana maksimal hukuman mati, kemudian penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun. Baradae terancang pidana maksimal hukuman mati, kemudian penjara 20 tahun. Baradae terancang pidana maksimal.